Intro Tim Basarnas dari Danau Toba, Kabupaten Simalungun menyisiri sungai Bahbolon untuk mengevakuasi korban hanyut atas nama Jimen warga Nagori Marihat, Butar, Kecamatan Bosar, Maligas, Simalungun. Menurut informasi, korban Jimen sudah 6 hari lamanya hanyut di sungai Bahbolon. Tim Basarnas dibantu oleh warga TNI dan Polsek Indrapura untuk mengevakuasi jenazah Jimen yang ditemukan terapung di bendungan irigasi Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih. Mayat tersebut ditemukan pertama kali oleh Johan Marbun, salah seorang warga yang bekerja sebagai penjaga pintu bendungan. Johan Marbun mengatakan awalnya mereka hendak membersihkan sampah yang tersangkut di pintu bendungan. Namun mereka malah menemukan mayat yang terapung di seputaran pintu bendungan tersebut. Penemuan dari pagi kami kan rencana mau kerja membersihkan sampah padahal itu saya melihat tiba-tiba ada mayat. Jadi saya terkejut melihat mayat itu, jadi saya ngajak kawan untuk melihat dan menelponkan semua yang berwajib. Kondisi mayat memang sudah hancur Pak? Ya, sudah. Sudah. Gimana lah pokoknya, sudah hancur lah kita lihat. Pihak Basarnas sempat kesulitan untuk mengevakuasi jenazah tersebut dikarenakan perahu yang mereka gunakan tidak dapat melintasi jalur pintu bendungan. Akhirnya tim Basarnas dan warga terpaksa mengangkat perahu tersebut agar bisa melewati bendungan. Menurut Komandan Regu Warson Purba, mereka sudah lima hari lamanya menyisiri sungai Bahbolon. Kita hari kelima Pak, kita untuk proses pencarian. Warga Nagori Marihat Butar, dusun tiga Pak, kecamatan Basarnas Maligas. Ini orang tua umur kurang lebih 68 tahun. Ya Pak, mulai dari kita hari pertama, air itu meluap, terus malam berikutnya juga meluap, karena ini aliran dari sungai Bahbolon. Makanya kita perkirakan, kita sisir ke area untuk perdagangan, karena melihat dari kondisi air sudah meluap, makanya kami fokus untuk di area mulai dari jembatan perdagangan sampai kemarin. Jenazah yang berhasil dievakuasi untuk selanjutnya dibawa ke puskesmasi Malungun untuk dilakukan visum. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka Triberata TV, Salam Triberata!